Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengecam cara Presiden Joe Biden dalam menyikapi perang di Ukraina. Pasalnya, apa yang diucapkan Biden hampir memberi insentif kepada Rusia untuk menggunakan senjata nuklirnya. Hal ini disampaikan Trump dalam rapat umum di Commerce, Georgia pada Sabtu 26 Maret kemarin. Trump mengatakan bahwa pemerintahan Biden tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Menurutnya, ini adalah waktu paling berbahaya dalam sejarah Amerika Serikat. Pasalnya, apa yang diucapkan Biden baru-baru ini soal Vladimir Putin dianggap telah memojokkan Rusia. Hal ini dikhawatirkan akan memberi insentif bagi Rusia untuk menggunakan senjata nuklirnya. Melansir Newsweek, sebelumnya Joe Biden menyebut Putin sebagai tukang daging saat kunjungannya ke Polandia. Biden juga berujar bahwa Putin tidak bisa tetap berkuasa. Meski gedung putih telah mengklarifikasi hal ini, namun Kremlin tetap bereaksi keras. Dalam rapat tersebut, Trump tampaknya masih belum puas mengecam Biden. Ia bahkan menyinggung soal pencalonan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat lagi pada 2024 mendatang. Menurut Trump, apabila dirinya masih menjabat sebagai Presiden, Putin tidak akan menginvasi Ukraina meski dalam sejuta tahun. Dirinya kemudian mengungkit masalah soal kecurangan di pemilihan 2020 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!